Bagaimana cara menggunakan tanda jeda dalam mendeklamasikan puisi? Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah berdiskusi tentang puisi, siswa dapat memahami apa yang dimaksud dengan tanda jeda dengan benar. Yang kedua, setelah memahami pemakaian tanda jeda, siswa dapat mempraktikkan cara mendeklamasikan puisi dengan benar. Apa sih yang dimaksud dengan tanda jeda? Tanda jeda itu adalah waktu untuk mengambil nafas saat membacakan puisi. Jadi tanda jeda itu adalah waktu untuk mengambil nafas saat membacakan puisi. Tanda jeda sendiri disimbolkan dengan garis miring. Ada tiga tanda jeda. Yang pertama, garis miring satu. Garis miring satu itu artinya berhenti sesaat, berhenti sebentar untuk mengambil nafas. Jadi fungsinya itu hampir sama seperti tanda koma pada saat kita membaca suatu teks bacaan. Kemudian tanda jeda garis dua, garis miring dua. Artinya berhenti agak lama. Hampir sama seperti tanda titik ketika saat kita membaca teks bacaan. Itu fungsinya. Kemudian tanda jeda garis tiga. Tanda jeda garis tiga itu berhenti lama sekali. Digunakan pada akhir puisi. Akhir baik dalam puisi. Oke selanjutnya. Langkah-langkah sebelum kita mendeklamasikan puisi. Sebelum kita membacakan puisi apa saja ya. Yang pertama memahami puisi. Bagaimana cara kita memahami puisi? Kita harus membacakannya berulang-ulang ya dalam hati ya. Kemudian kita memberi tanda jeda dalam setiap baris puisi itu. Dimana kira-kira kita akan menggunakan tanda jeda garis miring satu, garis miring dua, dan garis miring tiga. Kemudian memperhatikan intonasi. Intonasi itu adalah tinggi rendahnya nada ketika kita membacakan puisi. Jadi supaya tidak flat ya, supaya tidak datar-datar saja. Harus ada intonasinya. Temponya juga harus kita perhatikan ya. Tempo itu adalah cepat lambat mengucapkan kata-kata dalam puisi. Kalau kita terlalu cepat membacakannya, tentu saja orang tidak memahami apa isi puisi kita. Yang kedua, iramanya. Panjang pendek bunyi perkata dalam puisi tersebut. Dan yang terakhir adalah pelafalan. Pelafalan itu adalah cara mengucapkan bunyi suatu kata. Jadi pelafalan itu adalah cara mengungkapkan bunyi suatu kata. Supaya kata-kata dalam puisi itu dapat dipahami oleh yang mendengarkannya. Dan kesimpulannya adalah sebelum mendeklamasikan puisi, kita harus memahami makna dari puisi tersebut. Agar kita dapat membacakan dengan benar. Nah bagaimana cara memaknainya? Caranya hanya dengan satu cara. Yaitu membacanya secara berulang-ulang dulu sebelum kita mendeklamasikan puisi tersebut. Oke, Basuti akan contohkan bagaimana cara membacakan puisi. Oke. Bu Guru akan mengambil salah satu puisi yang ditulis oleh Hairil Anwar. Hairil Anwar dalam karyanya Aku. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau. Tak perlu sedu-sedan itu. Aku ini binatang jalan dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari. Berlari. Hingga hilang pedih-perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup seribu tahun lagi. Oke, demikian contoh yang Bu Asuti bisa berikan. Semoga dapat membantu kalian dalam memahami bagaimana cara mendeklamasikan puisi. Terima kasih sudah menonton video ini. Bye-bye. Bye-bye.